Kita sudah menetapkan tersangka berarti dia sudah mengakui, karena memang alat bukti itu jelas dari barang bukti yang ada di TKP. Sebagai tersangka, kira-kira apa saja nanti selanjutnya proses penyidikannya? Yang jelas dari penyidik mengumpulkan barang bukti, apa-apa saja juga yang dari kemarin harus kita dapat juga. Kita memperbanyak untuk barang bukti karena memperjelas. Kemudian keterangan-keterangan saksi yang melihat dan mendengar itu yang kita kumpulkan. Nah Ibu, ini sampai sejauh ini apakah sudah ditemukan seperti ada gangguan kesehatan mental atau seperti apa bu? Ya kalau ini memang ahlinya kalau soal jiwa dan mental. Jadi kemarin juga sudah dimindahkan keterangan dari psikologi forensik. Kemudian hasilnya belum didapat. Tapi untuk sementara ini kalau kita melihat anak yang berkomplek dengan hukum, kemarin kita minta keterangan, bisa menjawab. Jadi sudah mulai tenang dari pertama kita diamankan ke Polis Metro Jakarta Selatan dengan dia berdiam, kemudian juga seharian dia menangis. Lanjut besoknya, besok harinya dia sudah bisa berinteraksi seperti biasa. Pelaku sendiri dia mengakui tindakannya nggak bu? Dari kita sudah menetapkan tersangka berarti dia sudah mengakui. Karena memang alat bukti itu jelas dari barang bukti yang ada di TKP, kemudian juga dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar kejadian, lanjut juga dari keterangan anak tersebut. Jadi alat bukti cukup untuk menentukan seseorang menjadi tersangka. Nah sampai sejauh ini dari pelaku sendiri ada sempat menanyakan kabar ibunya nggak bu? Iya betul. Jadi kemarin dia setelah dia sudah bisa diajak bicara dan dia menanyakan ibunya. Kemudian dia menangis, itu yang kita memang harus memperlakukan dari seorang yang melakukan kejahatan di bawah umur dan di atas 18 tahun memang. Kalau sementara keterangan dari saksi seperti apa bu? Keseharian dari pelaku ini? Kesehariannya kita dapat keterangan dari tantenya terutama, kemudian dari tetangganya bahwa anak ini anak yang tergolong baik ya, karena di komplek dari besar lahir di sana. Jadi sehariannya dia pergi sekolah, kemudian pulang, kemudian di sapa juga dia menjawab. Memang selayanya anak SMA kelas 1 ya mbak, kelahiran 2010, berarti dia sudah 14 tahun. Kalau melihat hal ini, tanggapan dari keluarganya, kemudian tetangga sekitar ini seperti apa bu? Karena kan lihat sehari-hari katanya dia ramah lah ya bisa dibilang. Iya jadi semuanya kaget, apalagi yang tantenya. Tantenya sampai esok ya, dia bilang kita tidak menyangka ya kenapa terjadi demikian. Tapi ya dia minta biar kejelasan bahwa dari penyidik menggali ya, kenapa bisa terjadi kejadian yang kita lihat. Nah Ibu, sekarang kondisi Ibu dari pelaku seperti apa? Kondisi dari Ibu kemarin dilakukan oleh Rumah Sakit RS Padmawati, operasi ya, tindakan karena memang penyelamatan. Kemudian kemarin setelah itu masuk di ICU. Untuk keadaannya sudah beraksil membaik karena sudah sadar, namun kita belum bisa berkomunikasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!